Oke teman-teman ya, STD ya, udah lama gue gak main game ini dan ada 2 unit baru, Aqua Koku sama Jiren dan gue dapet, baru dapet sumpah nih Jiren gue baru dapet tadi ya, sumpah gak bohong gue. Jadi ya kita akan Koku dulu lah ya, karena gue baru farmingnya Koku gitu kan, jadi gue pengen liat si Koku dulu, kita evolve ya, dia butuhnya University Justice, Armor, Instinct, Pot, Evo, Power Pole. Nah kalau kalian gak tau dapet dari mana, ini dapet dari Raid, Raid baru oke, jadi kalau gak salah, ini top 1, ini antara top 4 atau top 2, top 2 kayaknya si Pot ini. Kalau gak salah Pot ini top 2 deh, Pot ini top 2, Instinct ini top 4, kayaknya ya, Instinct ini top 4 atau Armor ya top 4 ya, gue lupa lah ya, pokoknya itu lah. Ya pokoknya, pokoknya intinya kalian kalau mau evolusi si Aqua Koku atau Goku, itu kalian mainnya tuh top 1, top 4, top 5, top 2, udah itu doang ya, itu-itu oke. Nah kalau untuk si Jiren, ini dia perlu top 3 nih ya, karena ada Headband Evo nih. So, ya, kita langsung aja evolusi si Goku. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini B6-nya gimana, karena ini lumayan langka nih, karena kalian ke Summon, ya ini kalau kalian gak tau dapet dari Summon ya, di Special Summon. Ini dia langsung B6, Pak, awal-awal. Biasa kan dia kan B5 gitu kan, kayak misalkan ini, Katakuri B5 tuh kan, si Diafollow juga kan dia B5 gitu. Yang B6 kayaknya baru dia doang lah ya, ada gak sih yang langsung dari B6 gitu? Ada gak ya? Oh ini nih, dapet ini nih, apa nih? Ada kotak-kotak gitu cuy, what is this, man? Gue gak tau, gue coba gaca lah, coba gaca, siapa tau dapet ya kotak-kotaknya nih. Gue gak tau lah ya, kita habisin aja Stardust kita, bro. Siapa tau dapet gitu kan, sekarang kita coba-coba aja. Tadi gue hoki aja tiba-tiba dapet Universe Justice lho, dapet Z-Rain gue gila. Dan sepertinya gak dapet. Ini kayaknya kotak ini deh, kotak yang dikasih salah satu ini gue deh. Jadi kalau kalian gak kotak ini nih, di storage, ya. Gue punya Christmas K3 ini nih, ya. Ini kayaknya kalian dapet dari yang tadi tuh. Lalu disini ya Christmas Box C juga, ini kalian dapetnya dari mana itu? Gue gak tau, oh dari World pertama. Dari World pertama ya. Oke. Yuk, sekarang kita akan langsung nyobain aja Aqua Koku yang B6 dulu temen-temen ya. Oke. Let's go. Bentar, kita langsung spawn aja. Gue taruh si Cid dulu ya, atau si Ombro. Taruh dia dulu biar aman, oke. Let's go, ini gue mau Jiren. Jadi kita akan coba Jiren sekalian ya. By the way, Koku, oh Koku, si Aqua Koku masih di, ini ya. Masih di air ya, sama kayak yang B6 yang biasanya ya. Alright. Oh iya, bentar-bentar. Gue nyalain dulu attack efeknya biar high. Oke, kalian bisa lihat ya, attack speednya kayak gil sih. 5 detik dengan damage 12. Ini kayaknya lumayan bagus sih kalau kalian pakai buat kayak story gitu-gitu. Karena dia spawnnya juga cuma 500 temen-temen ya. Jadi murah sih. Oke, kita naikin aja. 500, 10 ribu, 33 ribu, oke. Dia jadi guard, oh anjir, circle EOI-nya gede, Cok. Ini sih dari awal, kayaknya dari awal aja udah gede, Cok. Gila. Puset, Kamehameh-nya keren. Efeknya keren. Cuma ini masih nggak ada suara, karena mungkin kita di training kali ya. Gue nggak tau lah ya. Atau gue nggak naikin. Naikin kok, gue naikin kok. Cuma memang nggak ada suaranya aja. Oke, langsung aja kita naikin sampai puluh. 700 ribu, Aji Malbat, Cok. 1 M. Oke, ya, 4 M damage-nya temen-temen ya. Ini non-in loh. Belum-belum di full evo, oke. Kita langsung aja auto-activate B17M, anjir. B6 loh ini baru, Cok. Baru B6, coba jiren. We'll see jiren, oke. Jiren apakah lebih bagus? Boon. Oke, jiren 17 ribu. Tapi lebih murah. Jiren murah banget, bro. Wewot. Jiren murah loh. Kalian bisa lihat ya. Dia upgrade akhirnya tuh cuma 14 ribu, anjir. Nah, kelar. Damn. Gue lebih suka jiren sih. Jujur aja ya. Karena ya jiren lebih murah sih. Jadi dipakai buat kayak raid itu lebih bagus sih. Kalau yang B6-nya, oke. Oke, sekarang kita ke B7-nya. Kita lihat Aqua Koku B7-nya gimana temen-temen ya. Let's go. Kita evolve dulu guys ya. Evolve Aqua Koku. Jadi Koku Instinctive. Jadi Goku Mui. Onjir, let's go. Goku Master Ultra Instinct. Bam. Oh, mesti unwake up dulu. Sorry, sorry, sorry. Lupa-lupa. Oke, langsung aja kita evolve. Bam. Goku Ultra Instinct. Anjir. Let's go. Kita langsung aja pake-pake. Ada blessing ya, by the way? Alright. Kalau gitu, gue akan hilangin blessing gue dulu. Kita pake blessing dia. Kayak gimana, Pak? Wah, anjir. Oke. Oke. That's cool. That's cool. Double attack boss-nya 20%, 15% duit. Oke, not bad ya. Buat ininya, leadership skill-nya lumayan bagus. Wah, anjir. Cuma kenapa rambutnya gak putih ya? Cuman yaudahlah ya. Rambutnya gak kurang putih, cuy. Tapi efek blessing-nya keren banget, anjir. Sumpah. Aura-aura lagi ada gini-ginian tuh. Ada naik-naik, ada batu-batu terbangnya. Anjir, keren. Oke. Yuk, let's go. Kita langsung coba aja di training. Kita lihat Aqua Koku. Buset ya. Ngespawn awalnya 5 ribu, Pak. Mahal nih. Unit mahal nih, guys. Udah keliatan dari awal di unit mahal. Oh, iya, bentar. Daripada pake Oshii, kita pake The Almighty aja. Let's go. Alright. Here we go. Kita langsung aja, Pak, ya. Kita cobain Aqua Koku. Loh, tadi 5 ribu. Perasaan kok disini jadi 750, wewah? Ini gak sponnya 5 ribu, kan? Kalian lihat sendiri, kan? Disini cuma 750, cuy. Gue gak pake Oshii apa-apa, by the way. No option nih, cuy. Gue gak tau. Oh, ini beda, Pak. Demiknya beda. Tadi 5 ribu, kalau gak salah. Iya gak sih? Hmm. Hmm, kada aneh, teman-teman. Gue gak tau deh. Ya, pokoknya ini. Ini Goku yang sebenarnya pas dimainin kayak gini, oke? Mungkin di, apa? Ini, itu mungkin sebelum di nerf kali ya? Mungkin ya? Karena 5 ribu per 0,2 detik. Gila sih. Ini 0,2, Pak. Cepat banget, anjir. Damn, man. Oke. Kita langsung aja naikin 15 ribu. Jadi 6 ribu. Buset, 6 ribu per 0,2 detik. Gokil, anjir. Sumpah, attack speed-nya gila banget, anjir. Suka gue. Udah gitu, efek suaranya juga bagus lagi. Kalau kalian dengerin efek suaranya, pas dia nembak, itu bagus banget. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oke, ya. Kita gini lah. Upgrade yang kedua sekarang ya. 40 ribu. Uh, Godly Instinct. Oke, ini serangannya gak, gak beredit kayak gini lagi ya. Dia jadi 6,4 detik nih. SPA-nya. Alright. Tapi damage-nya jadi 1,5 M langsung, anjir. Oke, 40 ribu. Godly Instinct. Jadi kayak gimana, Pak? Nyerang kah? Pasti nyerang sih. Godly Instinct harusnya dia nyerang sih. Jadi langsung ke bawah gitu ya. Bam! Anjir! Gila, efeknya. Efeknya gue akui keren banget. Bahkan ada suara-suara sound efeknya. Anjir, keren, Joe. Keren. Iya, this is cool. This is cool. Gue suka, gue suka, gue suka. Oke. Langsung aja 120 ribu. 160 ribu. Instinctive Beam. Uh. Jadi KoneoI, bro. Dan Kamehameha. Iya. Kamehameha. Anjir. Anjir, keren, keren, Joe. Kamehameha. Anjir, keren. Oke. Oke, oke. Upgrade yang ke-6 sekarang ya. Upgrade yang ke-5. Sorry. Upgrade yang ke-5. Damage-nya jadi 21M. SVG-7, Pak. Tapi range-nya jadi 110 ya. Divine Pressure Release. 4,5M. Anjir, mahal banget. Ini dari sini aja udah ketahuan nih. Ini mahal, teman-teman ya. 4,5M. Uh. Kita lihat kayak gimana. Jadi AOI. Anjir. Woi, what? Holy crap. Gila. Bro, full AOI. Anjir. Ini sampai akhir full AOI, Kak. Wah, ini gila sih. Ini gila sih. Ini unit terbangun di SC di saat ini, Cuy. Kalau dia sampai akhir tetap AOI. Dan karena dia dari awal udah R. Wah, gila sih. Udah bagus banget, Anjir. 5M ya. Ability Awakening. Oh my God. Ability Awakening. Apa itu, Cuy? Ya, oke guys. Jadi di sini ada ability ya. Ternyata dia multiple ability, Pak. Ini sampai akhir ada ability lagi nih kayaknya nih. Ability Blue Beam Finisher. Bener ya. Ini update akhirnya Blue Beam Finisher, Anjir. Tapi untuk yang Awakened. Ini kan ada Awakened nih ya. Nah, Awakening ini ternyata tuh dia kayak ngebikin musuhnya tuh nerima damage lebih banyak. Jadi semacam debuff ya. Debuff defense ke musuh. Jadi kalau misalkan kalian pake ini, musuh itu nerima damage-nya lebih GG, Cuy. Ini kayaknya perlu gunakin deh. Terlalu copo ini musuhnya padahal nih. Udah 50M loh, Anjir. Kita bikin... Iya tuh, 1B udah tuh ya. 1B, guys. 1B, let's go. Kita coba, bro. Dia soalnya attack speed-nya 7 detik. Anjir, kenceng banget, Cuy. Oke, kita coba Awakening. Eh, bentar. Cutscene gue nyala kan? Cutscene nyala, oke. Karena-karena setau gue di-cutscene ini. Awakening Ascended. Bro. 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 Wah, Anjir. Nah, ini baru rambut putih, Bro. Rambut putih ini baru, Bro. Gila. Damn. Ini kena copyright kayaknya gue, Anjir. Eh, kok gue nge-cutscene ini. Oh, dia... Oh, masih kaksin, Anjir. Wah, Anjir sih. Anjir sih. Anjir, gokil sih. Iya, jadi... Iya, seperti yang kalian lihat tadi. Tuh, ada tanda kayak... Tengkorak gini nih. Ini dia kena debuff, teman-teman ya. Jadi, iya... Kayak yang belum kata ada debuff defense. Jadi, musuhnya tuh... Jadi, nerima damage-nya tuh lebih banyak daripada sebelumnya ya. Kalau nggak salah, 15% deh. Sekitar segini tuh, teman-teman ya. Jadi... Damn, man. Gila, udah gitu. Full AOE lagi, Anjir. Emang dia... Goku apa-apaan sih, Aduh. Oke. Masuk aja, update akhir. Harganya 10M. Ability Blue Beam Finisher. Wah, Anjir. Ini... Ini buat gauntlet bagus banget sih. Karena dia murah, cuy. Murah banget, Anjir. 10M. Oke, let's go. Udah, udah terakhir ya. Nggak mungkin bisa taruh 2, dong. Iya, coba bisa 1. Oke. Anjir, ini belum buff. 70M. Apa, coba? Nggak jelas. Full AOE, 70M. No buff, guys. Range-nya 110. Emang range-nya agak kurik sih. Gue saran kalian pake Super Blue sih. Ini kalau kalian pake Super Blue... Wah, gila sih. Gila sih. Super Blue mungkin bisa sampai 140 mungkin ya. Damn, bro. Oke. Dia ada ability terakhir. Yaitu adalah Awakening Nuke. Sesuai namanya. Nuke, temen-temen ya. Damage Nuke ini pasti, Pak. Cuman ini gue baca-baca. Di sini katanya kita mesti nge-build up percentage dulu, guys. Jadi kita mesti ngebunuh musuhnya dulu. Supaya dia tuh ada kayak build up-nya gitu. Gue nggak ngerti. Nge-lihat build up-nya tuh dari mana ya. Kita coba liat deh. Kita coba liat deh. Eh, baru ini sekali-sekali Awakened terus, Kak. Wait. Nggak. Selanjutnya ketiga. Dia akan ngasih debuff harusnya. Nggak, kayaknya ya. Oh, nggak, 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 nggak. Cuma 4 menit. Oh, iya. Itu cuma 4 menit. Jadi yang Awakening Ascended ini, itu tuh cuma 4 menit efeknya. Jadi kalau misalkan musuhnya setelah cutscene, itu masih bisa kena debuff lagi. Sampai 4 menit. Oke. Jadi kayak gitu lah ya. Ya, damage-nya oke sih. Damage-nya Goku gila nih ajar. Oke, coba kita coba. Dapat nggak buat Awakening Nuke-nya, Cui? Gue pengen-pengen lihat, Cui. Apakah dia dapat charge up-nya? Kita nggak bisa liat sih, anjir. Tapi pasti kalian mesti nge-charge up supaya bisa pakai Awakening Nuke ini. Tapi di sini udah ada gitu kan? Ya udah, kita coba pakai aja lah ya. Kita gedein darah musuhnya segede mungkin, anjir. Berapa? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B nih. 6B, Pak. 6B, guys ya. Kita langsung aja pakai Awakening Nuke. Nggak terjadi apa-apa, anjir. Ya bener nih. Ini kalian mesti nungguin charge build up-nya, Pak. Anjir. Oke. Gue nggak tahu cara kelihatannya gimana, anjir. How? Gimana cara kelihatannya? Tapi ya pasti dia ada Awakening itunya ya. Dan ini kalian nggak bisa pakai lagi. Dia cuma bisa pakai satu kali doang tuh. Dalam satu kali match, cuma bisa pakai satu kali doang, teman-teman ya. Aduh. Oke. Ya. Kalau gitu, kita ulang lagi. Kita tungguin sampai dia bisa Awakening Nuke, teman-teman ya. Oke. Ini harusnya udah kelar sih kita ya. Soalnya dari tadi gue respawn sampai 100, guys. Zed ya. Gue pakai auto-click. Sekarang gue respawn sampai 100, ya. Dia langsung nge-kill semuanya gitu. Gokil sih. Ini harusnya udah cukup sih. 111. Oke. Harusnya udah cukup nih. Kita coba ya abis ini ya. Kita coba. We'll see. We'll see. Kita gedein lagi sekarang. Kita gedein sampai 5B. Oke. 5B. Nah, ini. 5B, nih, guys. 5B. Langsung aja kita spawn. Oke. Cukup. Let's go. Kita langsung aja pakai Awakening Nuke. Nah ini gak terjadi apa-apa Gue gak tau kenapa ya Nggak terjadi apa-apa Gue gak ngerti kalau kalian tau Gimana ya kasih tau Pokoknya intinya dia tuh kayak ada semacam Ini harusnya pas di Awakening Nook ini Ada kayak persentase gitu guys Jadi kalau dia udah 100% Kita baru bisa pake gitu Cuma ini gak ada persentase Gue gak bisa pake Dan tadi gue udah nge-spawn Ada kali seribu musuh anjir Kalau seperti yang di wiki kasih tau Ini setiap 4 musuh naik 1% Harusnya sih udah cukup Harusnya cukup gak sih Gue gak tau sih Cukup harusnya cukup sih Udah lebih dari seribu anjir Jadi ya Ya udah lah ya Kalian bisa lihat di Youtube aja Kayak gimana Awakening Nook kayak Pokoknya intinya ini Nook lah Ability Nook Dimana damage-nya tuh bisa 13 B 13,5 Bilion Gila tuh demikian gede banget sih Sumpah Sumpah ini Goku Gila banget sama demiknya Ini belum kita buff loh guys Belum kita buff Belum kita buff Will buff Okay Holy Selection 297 M 200 M 7 detik Rancor 132 Ini belum dikasih Super Blue Kalau dikasih Super Blue Maybe bisa sampai 160 anjir Udah gitu dia AOE lagi Dan Air Unit lagi Bukan hybrid ya Air Unit dari awal pak Gokil sih ini sumpah nih Ini Goku Ultra Instinct gila banget anjir sumpah So ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini Sangat worthin untuk dapetin Goku Untuk Jiren Mungkin gue akan coba untuk grinding buat Jiren juga oke Jadi Jiren harusnya gak begitu seset sih So ya Itu ya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Gak ada yang mau sumpah ya Like Jiren yang suka Dislike kalau kalian gak suka Sampai mau Gak usah salin apa Kita kenal lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Ciao Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!